Babat Dianti Karya Radena Beiyosobipuro I, Episode ke-43 Pasukan Pangeran Adipati Sukowati Menggempur Kota Surakarta Pagi itu, Pasukan Pangeran Adipati Sukowati sudah bergerak dari penunduan dalam formasi perang. Kedua kubu berebut duluan menduduki kelecoh. Tumenggung Suryanagoro dan Mas Sorongo yang memimpin. Tumenggung Rono Diningrat dan Tumenggung Busporono sudah turun dari kuda. Maju serentak membawa mantri pilihan. Sampai di timur kelecoh, Pasukan Belanda berhenti menata gelar. Sebelah Utara Company, Esam, di selatan semua dragonder Belanda bersiap maju. Musuh mendadak datang. Mas Rongo Wirosantiko menyeret galah dan Suryanagoro menyandang tombak. Dengan cepat mereka menerjang. Para serdadu Company menyambut dengan tembakan. Seperti gunung runtuh suara tembakan Company. Kanjeng Pangeran Sukowati memimpin di belakang pasukan. Mantrinya dipilih membawa payu kuning. Ketika ditembak tiga kali, bales menembak. Para bupati menerobos kepulan asap senapan. Seorang litnan ditombak Suryanagoro. Jatuh dari kuda. Firsanya ditombak Rongo Wirosantiko. Suro Jigjo menombak. Dibalas tembakan kena bahu kiri. Suro Jigjo tidak kendur. Malah semakin menjadi amuknya. Empat serdadu Belanda tewas olehnya. Hancur pasukan Company Islam. Obruk Tot Limonde berkeliling memeriksa para kerabat yang ikut membantunya. Lalu Pangeran Adipati Sukowati ke depan meninggalkan payungnya. Segera memacu kuda dengan tombak di tangan. Mengamuk hebat pasukan Sukowati mengikuti tuanya. Para kerabat yang membantu Tot Limonde bubar. Mundur dan terpisah dengan pasukan Company. Suwanti dan Rongo sudah kembali naik kuda. Segera bupati yang berjalan darat. Segera naik kuda kembali. Dan membuntuti para kerabat yang mundur. Pistolnya berputar-putar menembak. Pangeran Rongo ditembak dari belakang. Bagian jempol terserempek peluru. Pistolnya jatuh lalu diteriaki berkali-kali. Pangeran Panular bokong kudanya terkena tembakan. Dengan meninggalkan luka yang menganga. Diteriaki agar menoleh. Pangeran Adipati Sukowati yang menyuruh. Suwanti lalu berteriak menantang. Duhaduh para pangeran. Gagah dalam penampilan. Memakai payung kuning. Ternyata penakut seperti perempuan. Oprup memberitahu kalau telah kalah perang. Seorang Ajudan mendawari masuk ke kota untuk melapor. Di alun-alun segera tersebar berita. Bahwa pasukan Oprup sudah kalah perang. Si Ajudan segera masuk istana melapor sang raja. Bahwa Oprup kalah perang di Gleco. Bersama para kerabat. Dan musuh masih terus mengejar. Ajudan setelah melapor segera keluar. Sang raja gugup. Segera memakai pakaian perang dan memanggil sang putah. Kota Surakarta geger. Terlihat ada bakar-bakaran. Suara tembakan semakin dekat. Bingung pula orang Surakarta. Ibarat sakit seribu kali. Panastis tidak karuan. Dari gentik ikut sakit. Terluntah-luntah seperti akan copot badannya. Tua, muda, besar, kecil. Semuanya kebingungan. Pasukan Sukowati terus mengejar melewati Gleco. Surya Nagoro mengikuti musuh sambil terus menantang. Semua menolehlah. Ini ada pangeran tampan-tampan. Tidak malu kok lari. Sayang tampilannya bagus. Tapi meninggalkan gelanggang. Seperti bukan anak raja. Kata Surya Nagoro Nrojos. Sementara itu pasukan pangeran Mangkunagoro dari selatan datang menyerang. Ada 800 prajurit berkuda. Sudah menyeberang Kali Winko. Pasukan dari Keparak yang menghadapi mereka. Yang menjadi dada dan sayap kiri Raden Tumenggung Joyo Wikromo. Dan Sumo Dinolo dari pasukan Surogeni. Pangiran Mangkunagoro menerjang bersorak pasukannya. Diadang oleh pasukan Keparak. Rame saling tembak. Kokoh di bagian dada. Lalu bagian sayap diserang. Sayap kiri patah. Sayap kanan datang membantu. Rame saling tembak cukup lama. Punggawa Surakarta bernama Kimangku Yudho. Terluka bahu kirinya. Segera dibawa mundur. Perang berlangsung lama. Belum ada yang mundur. Di utara. Adipati Sindurjo dan pangeran Pak Kuningrat. Beserta para mantri bawahnya. Menerima perintah untuk membantu ke medan perang. Pasukan kedua pembesar berangkat ke barat. Dan bertemu dengan pasukan yang sedang mundur dari Kleto. Di jalan sebelah timur. Kartonagaran sampai Kawirodikdan. Berhenti pasukan Kumpeni untuk menata barisan. Namun musuh keburu menerjang dengan berani. Mengamuk dengan tombak dan keris. Serdaru Kumpeni yang balas menembak langsung ditusuk. Pasukan Kumpeni Kocar Kacir. Sudah rusak gelar pasukan Kipatih Sindurjo dan Kumpeni. Bahkan cucu Kipatih Kipirtowi Joyo tewas. Hancur lagi satu pasukan. Pasukan Belanda kemudian lari ke timur menyusuri jalan. Bergabung dengan pasukan pangeran Pak Kuningrat. Lalu berbelok ke selatan. Karena tergesa-gesa lari. Kipatih Sindurjo jatuh dari kuda. Lalu dipegangi dan dinaikkan lagi oleh para prajurit. Ada yang memberitahu bahwa sang cucu Tirtowi Joyo tewas. Kipatih kaget dan menangis. Namun tetap terus berlari. Sampai di selatan Kamlayan bantuan datang. Pasukan dari empat bupati. Raden Posponagoro, Nitinagoro, Wirokuno dan Pateh Kadipaten yang bernama Tumenggung Tirtonagoro. Semua maju ke timur Kadipolo. Sudah bertemu empat bupati dengan musuh yang baru datang. Bagian dada pasukan musuh menuju ke selatan masjid. Sayap kiri musuh menuju jalanan geladak. Dan sayap kanan menuju utara kandang gajah di pojok dalam keraton. Jayo Dirjo yang memimpin barisan dada bersama para mantri depan. Sayap kiri dipimpin Mas Ronggo dan Suryo Nagoro. Dan sayap kanan ditempati pangeran Adipati Sukowati sendiri dengan didampingi Rono Diningrat. Raden Jayo Dirjo dan Posporono mengajak para mantri pilihan. Yang satu bagian ikut Jayo Dirjo. Satu bagian lain ikut Posporono. Mereka dihadang Raden Posporono. Lalu terjadi pertempuran. Mantri depan sebanyak 25 maju ke depan Tumenggung Jayo Dirjo. Berhamburan peluru dari pistolnya. 25 mantri tidak henti mendesak musuh. Menerjang sangat berani. Membuat takut yang melihat. Pola para mantri seperti macan memangsa ular. Dasar sudah unggul dalam perang. Juga dilindungi Tuhan. Dalam waktu singkat. Jebul pasukan para bupati Surakarta. Raden Tumenggung Posporono Goro. Anak angkatnya tertangkap dan tewas. Jayo Dirjo jaksa di Katipaten. Bersamaan tewas dalam perang di Kemalayan. Orang Surakarta takut dan was-was. Serta ciut hatinya. Terus menantang orang Sukowati. Hei orang Surakarta. Tampak seperti apa aku. Engkau lari aku tetap mengejar. Aku bukan macan. Kok kalian lari. Larinya semua kerabat bersama company sampai di Loci. Ada yang terus ke timur tidak berkumpul di Puri. Para pangeran kerabat raja tidak ada lagi yang tertinggal. Pangeran Pakuningat, Adipati Sundirjo dan pasukannya. Lalu berhenti di pinggir alun-alun sebelah timur. Sisa pasukan hanya tinggal 70 prajurit berkuda. Yang darat tak ada lagi. Raden Tumenggung Posporono Goro berhenti di rumahnya sendiri. Raden Nitinagoro dan Tirtawikuno lalu masuk ke istana beserta pasukannya. Sementara itu sang raja yang akan keluar diterjang orang-orang yang mengungsi masuk ke istana. Orang-orang tak tahu kalau sudah sampai di istana. Karena sangat bingungnya. Sudah lupa mana kawan mana tuan yang dipikir hanya mencari selamat. Apa-apa diterjang. Ada yang menangis karena suaminya mati. Para wanita kebingungan di halaman. Nabi Joyo Tirono yang sudah tewas di Katipolo di cari-cari istrinya. Dia kira suaminya masih di istana. Semua bingung saling menjerit. Ditambah ada bakar-bakaran di selatan istana. Suasana menjadi semakin kacau. Suara surai mengiringi nyala api yang terus membesar. Semua orang semakin ketakutan. Suasana tak karu-karuan. Seperti gunung akan runtuh. Seperti bumi mau terbelah. Seperti langitnya mau jatuh. Sangat prihatin hati sang raja. Lalu sang raja keluar bersama putra mahkota dan berhenti di pintu Sri Manganti. Ada seorang mantri yang melapor. Paduka musuh semakin berani. Pemukanya sudah masuk sampai di selatan masjid. Pasukan Sindurjo dan Pak Kuningrat yang membantu sudah lari. Pasukannya banyak yang tewas. Ada pun bantuan dari Posponagoro dan Mintinagoro lari ketakutan. Dan pasukan Tirtonagoro Tirto Wiguno telah lari meninggalkan gelanggang. Pola musuh sungguh dasar tak bisa dibendung. Terlihat Sorodipo datang dari Roji. Sang raja lalu bertanya. Bagaimana Sorodipo perangnya para kerabat, serdadu Belanda dan para bupati? Ki Sorodipo menyembah dan berkata. Ampun Paduka. Abdi Paduka sudah kalah. Semua lari berebut hidup. Seadanya sekarang berada di dekat pananggilan. Musuh ada di selatan masjid memenuhi jalan dengan menenteng tombak. Pasukan kumperni hanya berputar-putar saja di dalam loji. Sepertinya mereka setengah tak percaya kepada Paduka. Sang raja berkata. Kalau demikian semua istriku dan anak aku besar kecil bawalah ke loji sebagai tanda bahwa aku sudah berjaya dan satu dekat dengan kumpeni. Segeralah berangkat. Aku hendak maju perang. Dan sampaikan kepada oprum semua perintahku. Menyembah Sorodipo lalu masuk ke istana membawa para istri dan putra-putra sang raja. Tua muda semua putri dibawa ke dalam loji melalui jalan di sebelah tenggara. Pola para putri tidak garuan. Yang masih anak-anak menangis meraung-raung. Sambil diguindong mereka dibawa ke loji. Oprum yang melihat pola para istri dan anak-anak serta semua putri sangat miris hatinya. Segera memberi perintah menarik meriam yang berada di dekat keraton. Terima kasih telah menonton!